Saya buka dulu kali ya Baik silahkan dulu sih Sehingga kita bisa Tetap ya Berpartisipasi di dalam Kegiatan kita malam ini Di sela-sela waktu istirahatnya Kami mengambil Waktu nih Bapak Ibu ya Masya Allah masih bersedia untuk Bertolak lagi Menuntut ilmu Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini Membawa manfaat bagi kita Dan juga bagi orang lain Bapak Ibu Sedianya malam ini Kita akan mempelajari tentang Microsoft Teams Tetapi kami Mendapat laporan dari admin Bahwa Microsoft Teams masih mengalami Gangguan sedang dalam Perbaikan ya maka materi Pada malam ini kita switch Menjadi Microsoft Forms Dan Microsoft OneDrive Nah tren Yang akan membagi pengalamannya bersama Bapak Ibu malam ini yaitu Bapak Efrem SSI MPD Dan Bapak Arijal Muhammad Yunus MPD Nanti untuk materi pertama Yaitu Microsoft Form Akan disampaikan oleh Bapak Efrem Bapak Ibu akan menemukan Sisi baru dari Pembuatan kuis dan Survey yang biasa Selama ini mungkin pernah Bapak Ibu ketahui Dari tetangga sebelah ya Dari akun sebelah Nah saat ini Bapak Ibu akan mempelajari Versinya Microsoft seperti apa Nanti bisa kita bandingkan Tentu setiap Apa namanya Brand itu punya kelebihan Dan kekurangan masing-masing ya Bapak Ibu ya Nanti sebagai bahan pembelajaran kita Silakan nanti yang mau digunakan yang mana Nah saat ini Microsoft Form Memiliki banyak Fitur yang hampir sama Seperti yang biasa kita gunakan Untuk lebih jelasnya Mari kita simak bersama Materi kita pada malam hari ini Materi yang pertama dari Bapak Efrem Silakan Pak Efrem Sekali memperkenalkan diri Kepada Bapak Ibu hebat Di seluruh penjuru Nusantara malam ini Waktu untuk Pak Efrem Kami persilakan Terima kasih Bu Lusi Atas kesempatan yang diberikan kepada saya Saya Efraim Dari Toraja Murid dari Pak Rizal dan Bu Lusiana Pada waktu Mengikuti Desiminasi Office 365 Kemarin pada bulan Juli Pada saat pandemi yang lalu itu Saya kan sebagai tutor Di UT juga Kan ada TTM untuk Yang di UT Kami diberikan Aplikasi yang ini namanya Microsoft Teams Sehingga saya berantu Mempelajari itu Kebetulan saya Lihat-lihat di Facebook Ada pendaftaran Office 365 Akhirnya saya terdampar Di Tangirang Selatanya Tangirang di situ Berjodoh ya Dengan kami Ya dengan itu Dengan pengalaman seperti itu Hingga dapat Akun Office 365 Itu Akun Guru Inovatif Jadi pada malam ini Kita akan Sama-sama belajar Jadi saya juga belajar Tentang Microsoft Form Jadi saya sudah gunakan Di sekolah saya Setiap ulangan Ini saya sudah pakai Di sekolah saya Kebetulan sudah Deploying Jadi Malam ini langsung kita Praktir ya Saya langsung Share saja Jadi pertama-pertama itu Muncul ya Sudah Pak Sudah muncul Muncul Disitu Mulai dari Kita masuk di Portal Office Disitu ada Portal Office Kemudian Disitu akan muncul Kalau kita disuruh Masuk kembali Masukkan akun Guru Inovatifnya Yang diberikan Kemarin Karena ini saya sudah Langsung masuk Jadi ini saya cek disini Apakah sudah Benar Akun Guru Inovatif Ya betul Jadi ini sudah Dijelaskan oleh Pak Risal tadi malam Menu-menu yang ada Di Microsoft 365 Yang kita Pelajar di malam ini Yaitu Bagian Form Jadi di bagian Form Kita klik ini Di bagian Form ini Disini muncul Seperti ini Jadi saya masuk Di kelasnya disini saja Jadi di kelas HGN 365 Kemudian disini Ada Formulir baru Kita klik disitu Kan ada disitu Survei Survei Kemudian disitu ada Quiz Survey Group Dan Quiz Ini kalau Ini saya masuk Disini di quiz Jadi di quiz Di quiz Pilihan ganda Nanti ini Bisa pilihan ganda Bisa isian Langsung Kita tunggu dulu Sampai muncul Oke Sudah muncul Bo Lisi Sudah pak Halo Iya Sudah pak Sudah Quiz Tanpa judul Oke Jadi disini ada Quiz Tanpa judul Jadi disitu Kita Tulis Judulnya Jadi kita tulis Judulnya disini Misalnya disitu Ulangan Harian Mata Pelajaran Jadi ulangan Harian Mata Pelajaran X Misalnya Itu Nah sekarang Misalnya Kalau kita Tambahkan gambar Atau logonya Disitu Nah ini Saya unggah Ada logonya Saya masukkan Logo Bisa logo Bisa logo Sekolah kita Atau logo Tutoring Nah kita tunggu Masuk gambarnya Sudah muncul Kemudian Deskripsinya Misalnya kita Tuliskan Misalnya Mata Pelajaran Di mata Pelajaran X Misalnya Itu ya Nih Kemudian Kelas Misalnya Kelas 10 MIPA Misalnya Hari Strep Tanggal Misalnya Senin 15 November 2020 Alokasi Waktu Hanya 90 Menit Ini hanya Contoh ya Ini Deskripsinya Terserah Bapak Ibu Kita Sudah Sudah Kita Tambahkan Disini Tambahkan Nah disini Kita Tambahkan Text Kita Tambahkan Nama Tapi Nama Ini Kita Tidak Perlu Menulis Lagi Nama Kalau Siswa Kita Sudah Punya Akun Office 365 Yang Sama Dengan Kita Misalnya Sesuai Dengan Domainsi Kolek Kita Jadi Tidak Perlu Menulis Nama Tapi Kalau Belum Punya Akun Office 365 Kita Tuliskan Nama Disini Kalau Ini Kita Harus Disi Kalau Panjang Namanya Kemudian Disini Kita Tambahkan Lagi Kita Tambahkan Disini Tambahkan Tambahkan Baru Karena Kita Mengisi Kelasnya Misalnya Kan Itu Di sekolah Kita Itu Ada Beberapa Kelas Misalnya MIPA 1 MIPA 2 MIPA 3 Sampai MIPA 5 Saya Tambahkan Disini Tambahkan Pilihan Pilihan Saya Sudah Ini Sudah Berbahasa Indonesia Saya Punya Ini Pilihan Kemudian Disini Kelas Kemudian Misalkan Sepuluh MIPA Satu Lansanya Karena Saya Desema Kemudian Tambahkan Disini Lagi Sepuluh MIPA Dua Terlagi Misalnya Kalau ada Empat Kelas Sepuluh MIPA Tiga Sepuluh MIPA Empat Misalnya Kalau ada Empat Kelas Yang Kita Ajar Sesudah Itu Mungkin Ini Perlu Saya Ini Nama Kelas Nama Dan Kelas Kemudian Kita Tambahkan Soalnya Misalnya Kita Tambahkan Misalnya Kalau kita Mau Di Bagian Kita Tambahkan Bagian Kalau kita Tidak Mau Bersambung Soal Kita Dengan Identitas Di Atas Ini Jadi Kita Tambahkan Ada Tanda Pana Ini Ada Tanda Pana Tanda Pana Baru Ada Paling Bawa Itu Bagian Jadi Saya Ulang lagi Ada Tanda Pana Ini Kemudian Paling Bawa Itu Bagian Disini Kita Tulis Soal Soal Misalnya Deskripsinya Disini Pilih Jawaban Yang Benar Kemudian Kita Tambahkan Baru Lagi Tambahkan Baru Lagi Kemudian Karena Soal Pilihan Ganda Kita Mulai Dengan Soal Pilihan Ganda Jadi Ini Kita Pilihan Tapi Ini Kita Harus Siapkan Dulu Soal Kita Yang Ada Di Core Jadi Misalnya Kita Siapkan Soal Yang Saya Masukkan Malam Ini Soal Pilihan Ganda Misalnya Ini Tinggal Kita Copy Jadi Kita Copy Boleh Dikuti Langsung Copy Masukkan Di Sini Pertanya Masukkan Copy Kemudian Bisa Dikopi Semua Ini Hanya Kemudian Kita Bisa Hilangkan Dulu Numbering Ini Kita Copy Pasti Di Sini Pasti Kita Hapus Yang Tidak Ada Misalnya Disini Jawabannya Benarnya Kita Disini Ada Misalnya Presiden RI Yang T7 Berarti Bapak Joko Widodo Berarti Disini Ada Disini Kita Jawaban Benarnya Disini Disini Ada Jawaban Ini Ada Kita Jawabannya Kemudian Ada Disini Koin Misalnya Disini Disini Poin Poin Nya Berapa Bisa Kita Misalnya Poin Nya 5 Atau 10 Oke Sudah Selesai Satu Nomor Tapi Diperhatikan Bapak Ibu Ini Memang Di Microsoft Phone Ini Selalu Dimulai Angka Satu Satu Dua Di Tiga Itu Kalau Disini Tiga Tapi Ini Menembahkan Nomor Satu Disini Kemudian Kita Tambahkan Lagi Tambahkan Baru Kemudian Disini Pilihan Pilihan Ada Soalnya Lagi Kita Opin Lagi Ini Opin Soalnya Opin Soalnya Ini Di Microsoft Home Ini Beda Dengan Di Google Form Tidak Bisa Kita Enter Kalau Di Google Form Ini Bisa Dienter Dia Ini Kita Kopi Disini Ini Soalnya Kita Kopi Langsung Dari Soal Kita Ini Lagi Opsenya Kita Kopi Lagi Masukkan Di Pilihannya Kita Pasti Kita Hilangkan Hanya Kalau Ada ABC Misalnya Kalau Kita Gunakan Teracak Dan Kita Hilangkan Saja Jadi Misalnya Jadi Kalau kita Acak Ini Disini Ada Titik 3 Jadi Ini Ada Acak Opsi Jadi Ini Acak Opsi Sudah Sudah Selesai Dua Nomor Sekarang Bagaimana Kalau Dia Berbentuk Gambar Ata Berbentuk Matematika Kita Tambahkan Lagi Pilihan Soalnya Seperti Apa Ini Ada Teks Ada Gambar Kalau Kalau Di Tidak Bisa Kita Langsung Masukkan Itu Gambar Di Situ Kita Kita Bentuk Image Ini Gambarnya Ini Soalnya Ini Bisa Kita Copy Yang Text Bisa Juga Kita Langsung Jadikan Gambar Semua Dengan Soalnya Misalnya Support Ini Text Saya Masukkan Disini Tidak Bisa Masuk Di Pertanyaan Disini Berarti Kita Ini Gambarnya Kita Gunakan Namanya Snipping Tools Kita Jadikan Gambar Ini Kita Gambar Ini Ini Saya Snipping Ini Pake Snipping Tools Ya Ini Ada Di Ini Bawahnya Windows Kita Simpan Saya Simpan Disini Saya Satu Saya Save Oke Sudah Sekarang Saya Masukkan Tadi Disini Gambarnya Ada Bentuk Gambar Disini Ada Gambar Kemudian Pilih Gambar Pilih Gambar Saya Ulang Lagi Gambar Jadi Soal-soal Yang Berbentuk Gambar Atau Bisa Bisa Bentuk Rumus Bisa Kita Bentuk Gambar Semua Itu Soal-soalnya Ini Ada Gambar Kemudian Gambar Ini Kemudian Ini ada Pencarian Disini Ada Enggak Kita Enggak Kita Cari Dari Komputer Kita Ini Dari Mana Ini Langsung Kita Tinggal Klik Baru Open Itu Gambarnya Akan Menyatu Disini Sesudah Itu Muncul Ini Gambarnya Sudah Sekarang Opsinya Tadi Ini Kita Tinggal Copy Lagi Copy Saya Hilangkan Numbering Lagi Supaya Jangan Ada Habit Di Disitu Masukkan Kesini Lagi Tinggal Copy Past Tinggal Kita Lihat Jawabannya Apa Tadi Jawabannya B Kita Lihat Jawaban Yang Pas Jadi Ini AB Berarti Ini B Oke Sudah Selesai Tiga Nomor Berarti Karena Kita Atur Dari Atas Sepuluh Semua Poinnya Maka Mengikut Semua Kebawah Sepuluh Tapi Bisa Kita Atur Ini Poinnya Bisa Diatur Bisa Tidak Sama Sudah Berarti Kita Tambahkan Lagi Tambahkan Pilihan Lagi Sekarang Bagaimana Kalau Berbentuk Ini Matematika Misalnya Ini Bisa Cara Pertama Bisa Kita Sendir Ini Jadikan Gambar Tapi Di Microsoft Ada Ada Matematikanya Bagaimana Caranya Disini Kita Masukkan Disini Tidak Ada Titik Tiga Disini Klik Lagi Titik Tiga Ada Titik Tiga Disini Lihat Bapak Ibu Ini Ada Titik Tiga Lihat Disitu Ada Ini Ada Matematika Kita Klik Yang Matematika Ada Titik Tiga Kemudian Matematika Disini Kita Matematika Disini Tadi Soalnya Ini Tiga Lima Persembilan Tiga Lima Persembilan Berarti Kita Tulis Tiga Bagaimana Bentuk Pecahannya Ada X Disini Kita Klik Tiga Lima Persembilan Ditambah Empat Tujuh Perdelapan Empat Tujuh Perdelapan Empat Tujuh Per Delapan Kemudian Dikurangi Lima Lima Per Dobelas Lima Lima Per Dobelas Lima Kita Klik Lagi Ini Lima Per Dobelas Kalau disini Kita langsung Enter Ada jawabannya Ini Ini langsung Ini Itu bagusnya Di Di Form Jadi Kalau kita Langsung Enter Ini Ada Jawabannya Jadi Disini Saya langsung Enter Ada Jawabannya Langsung Tinggal Kita Klik Masuk Disini Masuk Lagi Kita Klik Lagi Klik Lagi Jadi Sudah Langsung Jawabannya Ini Mati Mati Oke Jadi Ini Langsung Jawabannya Sekarang Misalnya Kalau kita Mau Preview Misalnya Kita Mau Lihat Pratinjau Seperti Ini Kalau kita Mau Pratinjau Ini Dalam Bentuk Kalau Di Komputer Disini Kalau Anak-anak Yang Tulis Disitu Ada Namanya Disini Ada Ada Nama Kita Yang Ini Yang Kita Kerjakannya Nanti Dicoba Bapak Ibu Nanti Kalau Saya Kirim Ini Dicoba Dijawab Kalau Bentuk Seluler Bentuk Ini Ini Seperti Ini Tampilannya Tampilannya Seperti Ini Jadi Kalau Bentuk Ini Jadi Kita Isi Dulu Misalnya Saya Masukkan Nama Disini Harus Wajib Karena Tidak Bisa Lanjut Kalau Kita Ditulis Misalnya Kita Kita Pilih Kelas Baru Berikutnya Ini Bentuk Soal Kita Tadi Ini Bentuk Gambar Kemudian Ini Bentuk Ini Sekarang Saya Kembali Tambahkan Soalnya Ini Di Pertanyaan Sekarang Sudah Selesai Bentuk Matematika Kita Lanjut Ke Soal Berikutnya Oh Ini Soal Ini Lagi Matematika Lagi Ini Kalau Ini Agak Susah Dibuat Disini Itu Berarti Ini Kita Kalau Ini Kita Bisa Bentuk Gambar Ini Bentuk Gambar Semu Ini Bentuk Gambar Tapi Di Matematika Itu Misalnya Kita Gunakan Namanya Coba Saya Masukkan Kalau Tidak Ada Seperti Itu Kita Gunakan Namanya Kode Latex Jadi Yang Ini Saya Pakai Kode Latex Karena Tidak Ada Di Menu Disini Tadi Tidak Ada Bentuk Matrix Jadi Misalnya Saya Kode Latex Saya Buka Lagi Tab Baru Saya Di Kode Cox Kode Cox Ini Ini Ada Kode Cox Ini Ada Online Latex Kita Klik Disini Muncul Sepertinya Kita Lihat Yang Mana Matrix Ini Matrix Disini Kita Enter Berapa Kali Berapa Kali Berapa Yang Tadi Kan 3 Kali 3 Berarti 3 Komah 3 Kita Oke Isi Nilainya Disini Ada Disini Misalnya Apa Tadi Soalnya Min 122 Min 1 22 Min 1 2 2 Kemudian 3 0 4 3 0 4 Kemudian 2 Negatif 2 Negatif 1 2 Negatif 2 Negatif 1 Nah Kemudian Disini Kita Tambah Kita Ulang Lagi Disini Tadi Ini Matrix 3 Kali 3 Nah Ini Kita Lihat Lagi Nah Ini 4 2 Min 2 4 Min 2 2 Nah Ini Untuk Untuk Yang Matematika Kemudian 1 2 1 1 2 1 Kemudian 2 3 4 2 3 4 Nah Ini Sudah Selesai Nah Ini Sudah Sekarang Bagaimana Caranya Pindahkannya Ini Jadi Sama Dengan Nah Itu Sama Dengan Sekarang Ini Sudah Selesai Ini Kita Tinggal Dikopi Saja Ini Kita Copy Kita Copy Yang Ini Kita Copy Ctrl C Kemudian Kita Masukkan Di Form Kita Tadi Kita Masuk Di Form Nih Di Form Kita Tadi Ini Sini Kita Paste Disini Ini Kita Ini Lagi Ini Jadi Kita Paste Disini Nah Ini Kan Satu Dari Tiga Jadi Ini Berarti Tidak Disini Jadi Ulang Lagi Sorry Nah Ini Disini Bagian Pertanyaan Tadi Ini Disini Bagian Pertanyaan Ini Bagian Pertanyaan Disini Kita Copy Disini Kita Ulang Lagi Klik Ini Muncul Disini Tadi Kalau Klik Ini Ada Satu Dari Seperti Ini Kita Klik Lagi Muncul Ini Sudah Muncul Soalnya Sekar Sekarang Jadi Kita Lihat Disini Nilai Dari Penjumlahan Matrix Berikut Adalah Titik Oke Sekarang Kita Masukkan Opsenya Disini Sekarang Masukkan Di Opsenya Bagaimana Masukkan Lagi Kita Lihat Pertanyaan Jawaban Lihat Lagi Di Opsenya Ini A Jawabannya Min 1 Tambah 4 3 2 Tambah 2 4 2 Tambah Min 2 0 Berarti Bagian A Jawabannya Kita Masukkan Lagi Di Kode Latex Tadi Disini Kode Latex Kita Ulang Lagi Ini Kode Latex 3 3 3 Nah Disini Jawabannya Ini Adalah 3 4 0 3 4 0 Kemudian 4 2 5 4 2 5 Kemudian 4 1 3 Memang agak lama 4 1 3 Nah Tinggal ini Kita copy Lagi Ini Kita copy Saya Work dulu Supaya dia Berbentuk Satu Baris Ya Karena ini Beberapa Baris Jadi Ini Jadi Saya pastikan Disini Saja Ini Pastikan Berbentuk Beberapa Enter Kita Satukan Satu Baris Satu Baris Baru Bisa Dipaste Di Opsenya Karena Akan Terhambur Ke bawah Kalau Tidak Disatukan Baris Tidak Ada Enter Kita Copy Masukkan Di Pem Kita Tadi Masukkan Disini Ini Kita Masukkan Disini Ini Kita Masukkan Ini Satu Dari Baru Di Ini Baru Kita Klik Lagi A Muncul Disini Sekarang Tinggal Itu Tadi Kita Masukkan Tidak Kode Lagi Kita Tinggal Masukkan Disini Tadi Tinggal Ganti 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 Disini 5 3 Karena Jawabannya Sudah Ada Di A Kita Ganti Ganti Saya Di Opi Disini Ini Saya Ganti Ini Kita Lihat Lagi Tadi Berapa Tadi Itu Ini Misalnya Ini 3 5 3 2 Berarti 5 3 2 Jadi Disini 5 3 2 Nah Sembarang Ini Karena Sudah Banyak Sudah Ada Misalnya Ganti 3 6 5 4 1 Tinggal Kita Copy Ini Copy Masukkan Lagi Ditambahkan Opsi Disini Masukkan Lagi Disini Kita Pasti Klik Lagi Yang Ada 1 2 3 Jadi A Begitu Seterusnya Kalau Ditambahkan Opsinya Karena Jawabannya Disini Saya Pilih A Jadi Kalau Ada Beberapa Tinggal Itu Tadi Tinggal Ini Yang Diganti Disini Tidak Ke Kode Latex Tidak Kesini Lagi Tinggal Itu Yang Diganti Oke Sekiranya Saya Masukkan Saja 2 Ini Dan Ini Contoh Jadi Masukkan Saja Ke Bawah 2 Sekarang Saya Tambahkan Lagi Tambahkan Apa Yang Belum Sudah Matematik Lagi Bentuk Ini Jawaban Jawaban Ganda Ini Ada Jawaban Ganda Misalnya Ini Ada Beberapa Jawaban Ini Kan Jawabannya 1 2 3 Berikut Ini Adalah Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Penawaran Jadi Kita Klik Saja Ini Klik Saja Itu Berikut Adalah Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Baru Kita Masukkan Di Form Kita Tadi Disini Kita Enter Baru Ini Faktor Faktor Ini Faktor Faktor Kita Enter Kita Masukkan Lagi Disini Ini Kan Kita Ini Tidak Pake Matematik Tiga Lagi Jadi Ini Kita Menggunakan Jawaban Ganda Ini Jawaban Ganda Kita Klik Jawaban Ganda Ini Kita Klik Jawaban Ganda Tinggal Masukkan Masukkan Soalnya Tadi Ini Tinggal Kita Pasti Kita Kopi Pasti Ke Sini Kita Hilangkan Angka Satu Saya Ini Ini Jawaban Jawaban Ganda Tadi Boleh Juga Ditulis Seperti Itu Langsung Masuk Bisa Juga Bisa Masukkan Seperti Ini Baru Di Opsenya Itu 123 234 Boleh Juga Misalnya Soalnya Kita Soalnya Ini Tapi Di Opsenya Kita Klik 123 Sama Saja Ini Saya Kasih Yang Misalnya Menggunakan Jawaban Ganda Kalau Ini Kalau Yang Kita Gunakan 123 Berarti Pilih ABCD Tapi Biasanya Di Survei Atau Pertanyaan Biasa Ada Jawaban Ganda Sekarang Kita Lihat Jawabannya Apa Jawabannya Adalah Ini Bagian A Berarti 123 123 123 Berarti Jawabannya Adalah 123 Berarti Ini Harga Barang Kemudian Teknologi Kemudian Gaji Pegawai Kita Klik Semua Yang Ada Jawabannya Jawabannya Benar Kalau Dia Menggunakan Jawaban Ganda Oke Selesai Jawaban Ganda Sekarang Satu Nomor Lagi Bagaimana Kalau Dia Bentuknya Gambar Ini kan Gambar Ini Tidak Bisa Dimasukkan Tabel Ke Opsennya Tidak Bisa Masukkan Di Tabel Kalau Misalnya Juga Kalau Bentuk Opsennya Itu Berbentuk Gambar Misalnya Di bawah Ini Yang Termasuk Pahlawan Ada gambar Gambar Pahlawan Misalnya Disney Atau Bentuk Bentuk Jadi Ini Kita Kita Snipping Ada Namanya Snipping Jadi Snip Kalau Snipping Ini Tadi Snipping Tools Snipping Tools Kita Kita Ambil Semuanya Kita Snipping Semua Sampai Di Semua Jadi Sampai Di Opsenya Tinggal Kita Simpan Taruh Dimana Di Dalam Komputer Kita Save Save Kemudian Masukkan Kita Tambah Pilihan Lagi Baru Masukkan Berarti Kita Dalam Bentuk Gambar Ini Berbentuk Gambar Kita Insert Masuk Enggak Kita Pilih Lagi Itu Ini Tadi Pilih Baru Open Kita Tunggu Sampai Masuk Di Sini Tergantung Dari Jaringan Kita Ini Sudah Masuk Tinggal Kita Tulis Disini A Jadi Kita Tinggal Tulis A B C D I Ini Misalnya Jawabannya Ini Adalah C Kita Tulis C Bisa Juga Di Drop Down Ini Ini Ada Titik 3 Lebih Bagus Digunakan Ini Drop Down Jadi Ini Drop Down Lebih Bagus Kalau Yang Ini Kita Gunakan Drop Down Karena Memang Disini Tidak Bisa Gambar Dan Tabel Masuk Ke Opsenya Disini Pilihannya Jadi Gambar Tabel Tidak Bisa Masuk Kita Akali Dengan Menjadikan Semua Gambar Itu Soal Kita Tinggal Kita Tulis Saja A B C D D D Atas Kalau Ini Tidak Tidak Bisa Di Acap Gini Susah Karena Ini Tidak Tidak Tambahkan Lagi Apalagi Soalnya Tentukan Ini Mengurutkan Satu Lagi Mengurutkan Kita Mengurutkan Mengurutkan Jawaban Yang Benar Boleh Juga Ditulis Soalnya Seperti Ini Kita Copy Baru Pilihannya Ini Tapi Misalnya Kalau Kita Gunakan Cara Mengurutkan Mengurutkan Jadi Ini Tinggal Kita Copy Ini Masukkan Misalnya Ini Saya Masukkan Di copy Saja Tapi Saya Kasih Yang Cara Mengurutkannya Ini Kita Tambahkan Tambahkannya Baru Disini Ada Pilihan Lagi Disini Ini Ada Peringkat Disini Tambahkan Saya Ulang Lagi Disini Tambah Baru Disini Ada Peringkat Kita Klik Peringkat Kita Lihat Pertanyaannya Urutan Yang Benar Urutan Yang Benar Pada Saat Melakukan Wawancara Kita Masukkan Di form Kita Ini Jadi Urutan Yang Benar Kita Soalnya Saja Soalnya Disini Dibilang Atur Opsi Dalam Urutan Yang Benar Berarti Kita Atur Opsinya Kebawa Dengan Urutan Yang Benar Kita Atur Opsi Atur Opsi Dalam Urutan Yang Benar Ketika Anda Membagikan Kuis Ini Opsi Akan Muncul Secara Acat Berarti Kita Kembali Kesini Kan Jawabannya B Berarti Satu Tiga Berarti Satu Dulu Ini Satu Kita Masukkan Satu Masukkan Di Pertama Kemudian Yang Ketiga Yang Ketiga Kemudian Yang Kedua Yang Kedua Kemudian Ini Kan Satu Tiga Dua Lima Yang Kelima Kemudian Masukkan Yang Ke Empat Ini Tidak Ditambahkan Di sini Langsung Kalau Muncul Di Sesuatu Teracak Ini Nantinya Coba Kita Coba Kita Coba Jadi Kalau Kita Perhatikan Ini Kita Lihat Baru Ini Masukkan Namanya Kemudian Misalnya Kelas Kemudian Berikutnya Ini Misalnya Kita Klik Ini Saja Ini Sembaran Kita Klik Yang mana Jawabannya Ini Ini Urutannya Apa Misalnya Misalnya Ini Berapa Jawabannya Kemudian Ini Ini Kalau kita Tambahkan Ini Kita Beberapa Ini Bisa Dicek Beberapa Ini Pilihan Ganda Jawaban Ganda Kita Klik Kemudian Ini Seperti Ini Tadi Apa Jawabannya Ini Tidak Tanda Panah Kita Klik Tanda Panah Muncul Disitu Ini Teracak Tadi Ini Muncul Teracak Disini Misalnya Ini Apa Pilihannya Tadi Saya Cek Ini Kalau Yang Ini Bagaimana Siswa Mengerjakannya Ini Dia Urutkan Teracak Urutannya Benar Saat Melakukan Wancara Berarti Ini Kan Dia Tuliskan Tentukan Poin Yang Ditanyakan Berarti Nomor Satu Kemudian Buat Buat Daftar Wancara Tuliskan Hasil Wawancara Ini Seperti Ini Tadi Tuliskan Hasil Wawancara Jadi Ini Tentukan Poin Yang Akan Ditanyakan Kemudian Buat Daftar Wancara Kemudian Melakukan Wawancara Jadi Ini Buat Daftar Kemudian Melakukan Wawancara Jadi Buat Daftar Berarti Buat Daftar Kemudian Melakukan Wawancara Kemudian Tuliskan Hasil Wawancara Ini Sudah Terurut Tadi Ini Sudah Terurut Sesudah Itu Dikirim Ini Sudah Masuk Sekarang Kalau Ini Kalau Lihat Hasil Disini Kita Lihat Hasil Ini Berarti Poin Kita 30 80 Disini Ada Ini Kan Salah Dikasih Tunjuk Yang Salah Salah Tapi Kalau Kita Gunakan Sebagai Evaluasi Jangan Ditampilkan Jawaban Anak-anak Biasanya Dia lihat Jawaban disitu Dia ulang lagi Dia kasih temannya Untuk Mengatur Disitu Supaya Tidak Muncul Jawabannya Pada saat Anak-anak Mengklik Kirim Kita Disini Ada Pengaturan Ada Titik 3 Disini Ada Titik 3 Disini Ada Pengaturan Disini Ada Pengaturan Jadi Kita Klik Ini Sudah Tidak Bisa Dilihat Lagi Sekarang Seperti Ini Kalau Ini Hanya Di Organisasi Saya Dapat Men Respon Berarti Kalau Saya Kirim Ini Hanya Yang Berakun Guru Inovatif Yang Bisa Mengerjakannya Tetapi Kalau Kita Klik Siapa Saja Yang Memiliki Tautan Dapat Respon Coba Saya Coba Saja Yang Hanya Orang Di Organisasi Saya Dapat Respon Karena Itu Kita Tulis Lama Berarti Hanya Satu Kali Tanggapan Saya Untuk Kita Ini Berarti Hanya Satu Kali Respon Sesudah Itu Kita Bagikan Kita Bagikan Kita Bagikan Ini Salin Ini Salin Coba Saya Masukkan Di Kolom Chatting Saya Masukkan Di Kolom Chatting Saya Masukkan Di Sini Coba Dicoba Dulu Apakah Bisa Terbuka Coba Apakah Bisa Terbuka Karena Hanya Ada Satu Organisasi Saja Yang Bisa Jadi Yang Masuk Sebagai Guest Mungkin Tidak Bisa Iya Pak Bisa Pak Yang Kalau Buka Menggunakan Gua Inovatif Bisa Ya Jadi Kalau Seperti Guest Tadi Tidak Bisa Berarti Kalau Seperti Itu Tadi Berarti Kita Gunakan Yang Ini Bagikan Berarti Kita Klik Ini Siapa Saja Kalau Ini Siapa Saja Saya Klik Lagi Ini Saya Saling Masukkan Disini Lagi Itu Kalau Saya Gaya Guest Disini Tapi Itu Kemarin Pengalaman Ada Guru Saya Di Teman Saya Bila Itu Anak Anak Itu Bagaimana Caranya Dia Tahu Jawabannya Ternyata Ini Dia Tidak Pengaturan Disini Dia Sembarang Saja Dia Klik Klik Disini Masukkan Saya Disitu Sesudah Itu Akan Muncul Jawabannya Tapi Kalau Diklik Ini Tidak Akan Muncul Jawabannya Itu Jadi Disitu Diakali Dari Situ Nah Sekarang Bagaimana Sudah Ada Yang Ini Coba Diklik Saya Dijawab Pak Risal Sudah Masuk Coba Bapak Ibu Dicoba Dijawab Diklik Sembarang Saya Dulu Saya Melihat Dimana Bagaimana Responnya Sudah Dua Orang Ini Coba Bapak Ibu Diklik Saja Responnya Disitu Akan Muncul Di Respon Disini Sudah Tiga Orang Sudah Tiga Orang Yang Masuk Sudah Lima Jadi Jadi Ini Ini Kalau Disini Di Pengaturan Itu Bisa Kita Misalnya Tanggal Mulai Bisa Kita Atur Di Tanggal Mulai Misalnya Tanggal Mulai Misalnya Besok Kita Atur Disini Besok Tanggal Berapa Tanggal 16 Baru Jam Berapa Kalau Kita Mau Jadwalkan Kemudian Disini Tanggal Selesai Ini Kita Jadwalkan Besok Sampai Jam Berapa Baru Muncul Kemudian Akan Berakhir Besok Juga Misalnya Dua Jam Diatur Jam Disini Jadi Disini Pengaturan Disini Pengaturan Disini Kita Atur Disini Terima Tanggapan Kalau Diklik Ini Tidak Terima Tanggapan Tidak Masuk Lagi Ini Sudah Sembilan Sembilan Orang Yang Sudah Masuk Sekarang Bagaimana Kita Melihat Melihat Soal-soalnya Ini Kita Buka Di Excel Yang Ada Buka Di Excel Kita Buka Excel Akan Di Download Disini Kita Buka Excel Coba Kalau Masih Ada Bapak Ibu Yang Jawab Saya Dulu Nanti Supaya Muncul Kita Buka Di Excel Sementara Dia Download Ini Hasil Ulangan Hasil Ulangan Kita Buka Ini Ini Misalnya Ini 30 20 30 Banyak Dapat 30 Juga Sekarang Ini Kan Nama Tadi Yang Ditulis Sini Tadi Ini Ini Kan Muncul Ini Sudah Otomatis Sini Ini Dia Pak Akun Sendainya Dia Masih Seperti Pak Arisar Kan Dia Masih Ada Namanya Disitu Tapi Disini Pakai Masih Nama Yang Itu Ini ML Jadi Kita Nama Kita Disini Kalau Mengurutkan Namanya Tinggal Klik Panah Ini Kita Urutkan Sesuai Apjat Kalau Kita Mengurutkan Nilainya Ini Tanda Panah Disini Kita Urutkan Dari Besar Ke Kecil Ini Ini Ranking Tinggal Diklik Disini Dia Dari Nilai Terendaki Tertinggi Kalau Mengurutkan Nama Boleh Juga Dari Sini Misalnya Nama Kita Klik Nama Urutkan Ini Tinggal Ini Tinggal Kita Copy Atau Dari Sini Kita Copy Masukkan Ke Daftar Nilai Kita Tapi Seandainya Kita Sudah Buat Apa Namanya Buat Kelas Di Teams Ini Sebenarnya Bisa Kita Ambil Dari Teams Kita Masuk Dari Teams Tanpa Mengirim Lagi Linknya Tanpa Mengirim Linknya Jadi Contoh Di Sekolah Saya Seperti Ini Ini Kelas Kelas Yang Saya Buat Di Sekolah Saya Ini Misalnya Ini Kita Tinggal Masukkan Sebagai Tugas Masukkan Sebagai Tugas Misalnya Ini Saya Pakai Yang Di Kelas Ini Ini Tugas Jadi Umum Tugas Kita Masukkan Di Tugas Di Situ Kemudian Buat Ini Kan Di Kelas Kita Buat Baru Kita Gunakan Kuis Kuis Biasanya Disini Saya Mengatur Waktunya Kalau Di Teams Ini Tanpa Linknya Kita Masukkan Kuis Ini Akan Muncul Sekarang Ini Tadi Yang Dibuat Kita Lihat Yang Dibuat Hari Ini Tanggal Hari Ini Ini Soal KD Ini Soal Ulangan Harian Jadi Akan Muncul Disini Menggunakan Akun Tadi Jadi Ulangan Harian KD Hari Ini Kemudian Online Dari Situ Tapi Nanti Kalau Sudah Buat Kelas Nanti Kalau Ada Kelas Tim Masuk Disini Jadi Seperti Disini Di Sekolah Saya Saya Gunakan Disitu Tinggal Kita Melihat Nilai Nilainya Seperti Ini Ada Yang Namanya Kita Ada Sarapan Jadi Tinggal Saya Melihat Nilainya Disitu Langsung Terjawab Disini Ada Terlambat Disitu Kumpulkan Kalau Disitu Jadi Ini Jadi Kita Lihat Seperti Ini Nilai Nilai Saya Jadi Di Sekol Saya Sudah Menggunakan Ini Menggunakan Kom Ini Langsung Masuk Nilainya Disini Langsung Jadi Tinggal Kita Lihat Disitu Di Kelas Kita Sekirah Sampai Disitu Kalau Ada Pertanyaan Mungkin Bisa Ditanyakan Dan Bisa Pak Arisal Dan Bulisi Membantu Menjawab Oke Bulisi Atau Pak Arisal Penjelasannya Bapak Ibu Bisa Langsung Nanti Kalau Ada Kendala Bisa Langsung Bertanya Dengan Alva Iframe Atau Dengan Kami Pak Rizal Dan Bukiana Saya Coba Cek Di Kolom Chat Dulu Apakah Ada Yang Mengangkat Tangan Pak Abdul Haris Nurudin Mengangkat Tangan Silahkan Pak Abdul Haris Halo Sahabat Hukum Woleh Bukum Ya terima kasih Pak Ibu Disini Saya Ngelihat Untuk Bikin Soal Di Google MS POM Ini Ada Pas Saya Lihat Bikin Saya Coba Bikin Nama Siswa Dan Satunya Kusnis Dan Tanggal Juga Ada Disitu Kalau Bikin Soal Biasa Kan Bisa Tinggal Di Kopi Doang Ya Dari Wut Kalau Bahasa Indonesia Kan Ada Cerita Nah Itu Bagaimana Bikinnya Terus Yang Saya Sekolah Islam Otomatis Soalnya Kebanyakan Ada yang Pake Bahasa Arab Bagaimana Itu Pak Ya terima Terima kasih Assalamualaikum Wartola Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Silahkan Kalau Bahasa Arab Kan Bisa Jadi Di Kopi Juga Itu Bisa Di Kopi Pasta Langsung Bisa Di Kopi Pasaran Sendingnya Ada Selesa Ya Mungkin Bisa Pak Aris Nanti Bantu Kalau Ini Ada Soal Pasaran Bisa Langsung Di Kopi Pasta Saya Bisa Saya Coba Demokan Disini Kan Kalau Deportnya Itu Pondnya 12 Kalau Pond Bahasa Arab 12 Itu Kalau Dilihat Kecil Bagaimana Cara Biar Pondnya Itu Kelihatan Untuk Tulisan Arab Ya Pak Ya Didemokan Pak Rizal Ya Saya Didemokan Dulu Pak Rizal Bentar Saya Cari Soalnya Dulu Ya Intinya Kalau Kalau Di Soal Bahasa Arab Itu Kita Bisa Langsung Meng Copy Paste Di Baik Itu Di Soal Ya Di Di Bagian Soalnya Atau Mungkin Di Ya Di Bagian Yang Lain Ya Oke Baik Saya Coba Share Screen Ya Oke Ya Tertampil Tidak Bapak Ibu Pak Iya Jadi Ini 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 Saya Coba Contohkan Ya Jadi Dari Ada Soal Yang Memang Nah Ini Ini Saya Hapus dulu Jadi Soalnya Kan Di Word Ya Jadi Kalau Sudah Ada Di Word Soalnya Seperti Ini 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 Saya Block Saya Copy Gitu Ya Copy Biasa Nih Sebentar Saya Geser Saya Paste Disini Nah Ini Sudah Sudah Masuk Arab Ya Begitu Juga Nanti Kalau Sandainya Di Di option Di option Juga Juga Bisa Di Apa Namanya Copy Paste Gitu Untuk Soalnya Nah Kalau Hasilnya Apakah Besar Atau Kecil Nah Biasanya Kalau Di Apa Di Browser Kan Siswa Bisa Melakukan Zoom In Atau Zoom Out Jadi Bisa Dibesarkan Atau Dikecilkan Seandainya Soal Tersebut Terlalu Kecil Arabnya Jadi Siswa Bisa Sampai 500 Bahkan 500 Persen Bisa Seperti Ini Ini Saya Contohkan Kalau Seandainya Memang Fontnya Terlalu Kecil Seperti Itu Ya Saya Kembalikan Ke Pak Efren Oke Saya Kira Itu Pak Kalau Pak Ya Kalau Kalau Pakai Snip Itu Pakai Snipping Bisa Pak Jadi Bahasa Arabnya Itu Jadi Gambar Jadi Gambar Tapi Kalau Seandainya Di Option Saya Menyarankan Untuk Di Option Misalkan Optionnya Pakai Bahasa Arab Kopi Pasta Aja Pak Oh Gitu Iya 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 Memang Kalau Di Optionnya Juga Itu Tidak Bisa Kita Masukkan Gambar Kalau Snipping Masuk Di Apa Namanya Di Option Itu Ada Info Memang Untuk Form Nanti Akan Ada Apa Update Terbaru Seperti Teams Supaya Di Optionnya Kita Bisa Menambahkan Gambar Gitu Jadi Ada Akan Ada Pembaharuan Juga Di Microsoft Form Untuk Optionnya Akan Ada Kemungkinan Bisa Untuk Memasukkan Gambar Oke Ada Juga Itu Kalau Memang Ini Bisa Juga Dalam Bentuk Misalnya Kadang-kadang Huruf Besar Tebal Ada Huruf Tebal Tapi Biasanya Kalau Di Optionnya Misalnya Ini Saya Kasih Tebal Ini Disitu Kita Tambahkan Ada Lebih Kecil Kemudian Strong Belum Belum Ya Sorry Tadi Oke Sudah Muncul Oke Misalnya Ini Mau Dikasih Tebal Berarti Ada Lebih Kecil Tapi Kadang Kalau Di HP Kayaknya Tidak Muncul Ini Strong Haruf Kecil Ini Ada Strong Terus Balas Kurung Misalnya Kalau Di Sini Mungkin Sepertinya Tapi Kalau Saya Perhatikan Jauh Jadi Saya Kembali Ini Sudah Sudah Berubah Ya Masih Sudah Ini Berubah Sudah Kayak Tebal Ya Maksudnya Blok Sudah Terblok Misalnya Kalau Misalnya Kebakaran Saja Ini Yang Kita Kasih Tebal Biar Tinggal Kita Tutup Disini Kemudian Slash Kemudian Strong Lagi Baru Tutup Dengan Tanda Lebih Besar Ini Ada Lebih Kecil Strong Lebih Besar Kemudian Kita Tutup Misalnya Kebakaran Saja Yang Tebal Nah Ini Kita Jadi Ini Saya Kembali Ini Yang Tebal Hanya Kebakaran Jadi Memang Saya Tambahkan Jadi Segala Tag Kalau Di HTML Itu Ada Bahasa Tag Namanya Jadi Tag Itu Seperti Ya Tadi Yang Lebih Kecil Atau Lebih Besar Semua Kode Yang Ada Kurang Lebih Dari Tadi Itu Di Dalam Seperti Bolt Italic Itu Bisa Dipakai Di MS Form Karena Memang Secara Base Itu Tampilannya Ini Adalah HTML Jadi Bahasa HTML Semacam Untuk Membuat Line Baru Kita Bisa Pake Tag BR Atau Bolt Atau Italic Itu Bisa Menggunakan B Huruf B Huruf I Dan Sebagainya Jadi Tag Yang Ada Di HTML Kita Bisa Menggunakan Kalau Bapak Ibu Pernah Belajar HTML Dasar Pasti Sudah Familiar Nanti Dengan Itu Bahkan Kalau Menggunakan Tadi Kan Pak Efren Mencontohkan Menggunakan Latex Latex Itu Salah Satu Tag Dasar Yang Memang Di Adopsi Dari HTML Dan Bisa Dipakai Di MSPOM Itu Tambahan Saya Oke Terima kasih Banyak Pak Arisan Saya Kira Mungkin Nanti Bapak Ibu Buru Yang Hebat Nanti Setelah Latihan Mungkin Kalau Ada Keseluritan Nanti Ditanyakannya Menurut Bisa Membantu Boleh Kan Ke Bu Lusi Terima Kasih Pak Efren Saya Coba Cek Dulu Apakah Masih Ada Bapak Ibu Yang Mengangkat Tangan Sepertinya Sudah Jelas Semua Boleh Tanya Boleh Silahkan Bu Kenapa Soalnya Laptop Kameranya Error Gak Bisa Siap Silahkan Bu Begini Kalau Membuat Soal Untuk Essay Bisa Gak Tapi Kalau Tadi Saya Perhatikan Soalnya Pilihan Ganda Lalu Akan Ada Uji Jawabannya Lalu Akan Ada Poinnya Atau Nilai Akhirnya Bagaimana Dengan Essay Oke Oke Bu Kalau Soal Essay Biasanya Soal Essay Itu Karena Dia Struktur Itu Gak Bisa Kalau Dia Soal Essay Kecuali Jawaban Singkat Karena Ini Kecuali Jawaban Singkat Kalau Essay Berstruktur Kebawah Itu Agak Susah Disitu Kita Gunakan Penugasan Saya Disitu Dia Anak-anak Itu Bisa Mengupload Saja Jawabannya Kalau Dalam Bintu Soal Essay Tapi Kalau Jawaban Jawaban Isian Singkat Boleh Misalnya Saya Tambahkan Disini Ini Text Kita Tulis Disini Misalnya Disini Ibu Kota RI Adalah Sekarang Sekarang Kita Masukkan Jawaban Benar Disini Kita Masukkannya Jawaban Benarnya Kita Tambahkan Jawaban Benar Disini Jakarta Baru Tambahkan Nah Ini Hanya Bisa Ini Tapi Kalau Soal Soal Membutuhkan Jawaban Yang Ini Agak Jawaban Yang Panjang Fisika Rumusnya Pasti Langkah Langkah Beda Beda Jawaban Langsung Jawaban Akhirnya Boleh Jawaban Tertutup Jawaban Tertutup Jawaban Tertutup Bukan Terbuka Jawaban Terbuka Tertutup Saya Tambahkan Itu Pak Efrem Kalau Seandainya Bapak Ibu Perlu Jawaban Yang Lebih Panjang Space Jawaban Yang Panjang Ada Opsi Jawaban Panjang Bisa Diaktifkan Saja Sehingga Kotak Isiannya Itu Bisa Lebih Lebih Lebar Tidak Seperti Isian Singkat Tetapi Seperti Menjawab Soal Urayan Yang Kotak Lebih Besar Lalu Untuk Poinnya Gimana Pak Untuk Poinnya Kalau Misalnya Hi-Fi Itu Masih Seperti Seperti Sika Gitu Ya Masih Ada Poin-poin Siap Menjawab Betul Kalau Poinnya Berarti Menunggu Hasil Koreksian Dulu Total Total Ya Berarti Poinnya Tidak bisa Poin Satu 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 Bikin Total Ya Memang Untuk Soal Hi-Fi Yang Yang Ada Rumus Koinnya Satu Jawaban Benar Misalnya Koinnya aja ya, yang jawaban itu dengan kita pakai yang panjang tapi kita paling total gak bisa satu-satu jadi tadi seperti tadi, jadi pertanyaan tertutup ya baik Bu Lita, terima kasih pertanyaannya kita cek lagi untuk kolom chat ada Pak Oko Kristina Bapak atau Ibu Oko Kristina Silahkan Bapak atau Ibu Oko Kristina Silalahi Ibu Oh Ibu Silahkan Ibu Di Google Form itu ada fitur yang bisa langsung copy semua soal kita apakah di Microsoft Form juga ada seperti itu Bu Ngecek Silahkan free frame Sampai saat ini kalau saya menggunakan Office 365 ini belum ada itu saya belum menemukan yang kalau itu seperti di Google Form kan ada yang langsung kan itu langsung sekaligus langsung itu biar bisa juga dari Excel bisa dari PowerPoint bisa dari ini import tapi kalau saya sampai saat ini belum sampai saya tidak tahu kalau Pak result sudah ada belum ada kayaknya yang kayak seperti itu oh maksudnya import soal gitu ya iya import soal itu oh iya ya memang untuk form belum ada kan sebenarnya juga kalau kalau di di Google Form memang ada fasilitas import gitu ya import dari form yang sebelumnya atau gunakan gunakan form yang sebelumnya sudah di dibuat gitu ya memang kalau untuk di MS Form belum ada gitu belum menyediakan untuk ini tapi setiap form yang sudah dibuat itu bisa kita duplikasi dan bisa kita gunakan kembali atau kita edit gitu ya itu bisa seperti itu tapi kalau untuk mengimportnya dari Excel ataupun sepertinya belum belum ada gitu ya bagaimana Bu Oko iya berarti masih lebih gak masuk membandingkan sih cuman lebih simple yang Google Form gitu ya karena sebenarnya kalau kita lihat atau membandingkan gitu ya fasilitas yang yang ya masing-masing ya beda-beda gitu ya dan kalau di Google Form juga kan dia juga perlu add-on ya namanya kan add-on lagi ya dari pihak ketiga lagi gitu ibaratnya bagaimana Bu iya mungkin saya menambahkan sedikit memang di setiap apa namanya ya fitur di dalam baik itu di Google atau di Microsoft itu kan ada ada plus minusnya ya tadi saya katakan nanti tinggal bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan tetapi yang harus diingat atau mungkin bisa kita apa namanya ya di divisikan dari sekarang bahwa ketika kita menggunakan Microsoft Form ini itu nanti matchnya matchnya dengan semua yang berkaitan dengan Microsoft misalkan Ibu ingin membuat nanti ada materi tentang Sway ya Bu ya nah di Sway itu soal yang bisa kita embed yang bisa kita masukkan linknya adalah soal yang menggunakan Microsoft Form jadi nanti tinggal kita gunakan saja oh saya ingin membuatnya ini berarti saya harus menggunakan Microsoft Form atau saya ingin membuatnya ini berarti saya menggunakan Google Form nah apa yang kita pelajari malam ini adalah untuk menambah wawasan kita bahwa banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari yang bisa kita match and mix buat kemajuan diri kita sendiri atau untuk anak-anak kita nanti nah kalau pengalaman saya di Microsoft Form ini memang kalau di Google Form itu kan harus di-add lagi ya kita harus menginstall tambahan-tambahannya ya mungkin kalau di Microsoft Form belum-belum seperti itu tetapi ada beberapa yang apa namanya ya yang saya suka itu pertama temanya bagus ya kedua juga ketika kita mengaktifkan tanda untuk menjawab semua pertanyaan perlu dijawab itu semua soal itu sudah otomatis teraktifkan seperti itu ya nah itu jadi nanti bisa Ibu bandingkan kemudian juga di dalam Microsoft ini ketika Bapak Ibu memiliki akun Microsoft dengan domain guru inovatif itu yang harus Bapak Ibu ingat adalah kapasitas penyimpanan ya kapasitas penyimpanan kita sangat besar sehingga kita sangat leluasa untuk menggunakan apakah itu nanti Microsoft Office Online yang lain atau Microsoft Forum ini atau Microsoft Sweden sebagainya di dalam penyimpanan nanti Windrath yang akan dijelaskan dengan lebih lanjut oleh Pak Rijal jadi mana yang nanti akan dipakai itu bisa kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang kita butuhkan demikian Ibu saya rasa saya coba buka Pak Dwi Pak Dwi mengangkat tangan Pak Dwi silahkan Pak Dwi ya Bu ini Pak teknis Bu Pak tadi saya terlalu cepat Bapak tadi menyampaikan terlalu cepat saya tidak melihat tadi untuk melihat ke mana ke Excel ke Excelnya itu bagaimana ya tadi saya barusan buat sendiri nah itu terlalu cepat Bapak ya mohon kembali Pak terima kasih oke terima kasih Pak terima kasih saya share kembali tapi itu kalau harus ada yang menjawab Pak atau bisa diperhatikan jawab sendiri disitu ini kan sudah ada kelihatannya ya ya sudah Pak sembilan orang ini sembilan orang Pak kita klik respon terus ada di bawah buka Excel oh gitu buka Excel ya Pak download ya buka coba ini buka Excel ya dia menulis kita buka dimana kan dia download itu Pak download jadi kita lihat dimana dia masuk ya ini ada coba dilihat download hasilnya misalnya ini karena memang Excel itu kan punyanya Microsoft ya jadi kalau kita ke Google kan kita harus ke spreadsheet dulu baru kita download ke Excel nah kalau di Microsoft Form ini kita langsung bisa langsung ke Excel oke masih ada satu penanyaan lagi boleh ya Pak Efrem ya sebelum kita berpindah ke materi selanjutnya tadi ada Pak Panur Hardy mengangkat tangan oh tapi udah tuh mengangkat tangan ya Pak Nur Pak Nur Hardy oh silahkan Pak silahkan Pak ada yang ingin ditanyakan terkait dengan Microsoft Form sebenarnya sudah sangat bisa dipahami ya penjelasan Pak Efrem mungkin saran kami atau permintaan dari kami sama seperti Pak Dwi tadi mungkin terlalu cepat Pak Efrem menyebabkan materinya sebab kami selaku uruskan dulu penanya kan beda-beda Pak Efrem ya terus satu itu yang kedua koneksi kami di Dusun kan gak selancar di Bapak Ibu yang mungkin ada di perkotaan jadi mungkin ada delay dan segala macam itu menjadi kendala tersendiri buat kami untuk memahami penjelasannya mungkin saat-saat yang penting yang disampaikan pas koneksi kami delay otomatis kami gak bisa menerima apa yang disampaikan oleh Bapak kan gitu nah kalau bisa ini permohonan untuk fasilitator selain nanti ada rekamannya mungkin ada juga tutorial dalam bentuk tulisan sehingga nanti kawan-kawan yang mohon maaf koneksi internetnya kurang bagus bisa mengunduh yang file tulisan tadi sehingga bisa dikonsumsi untuk ditingkat lanjuti seperti itu kelemahannya ada di mana kemudian bisa belajar dari situ itu satu mohon maaf kalau saya cek materinya yang akan kita bahas sehingga akhir besok itu kan tidak ada apa namanya kalau kita mau mau buat kelas ini kan otomatis kan kita harus punya akun ya kan betul untuk Pak Arisel mungkin juga nah akun otomatis kan itu butuh proses apakah kita registrasi kemana atau mengajukan sehingga kita bisa melolahnya sehingga kita nanti bisa membuat kelas akun kelompok belajar sendiri seperti itu terima kasih pertanyaan kami Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh iya terima kasih untuk Pak Nurhardi atas masukannya memang Pak FM ini karena orang Sulawesi jadi ngomongnya cepat Pak FM ini dari Noraja kita harus bisa belajar Pak terima kasih Pak Nurhardi untuk materi malam ini sudah kami share di grup kelas PPT-nya sudah disampaikan tadi sama Pak Rizal untuk rekamannya juga nanti setelah di upload ke Youtube akan segera kami rilis supaya tidak memenuhi memori jadi kalau di Youtube kan sudah ada linknya demikian Pak Nurhardi dari kami tadi apa lagi ya satu lagi ya untuk akun untuk akun untuk akun yang kemarin sudah diaktifasi itu nanti bisa kita gunakan untuk pembuatan kelas tetapi jadwalnya nanti kita switch di hari terakhir Pak di Teams Teams itu di situ nanti ada membuat kelas ada mengupload tugas dan sebagainya nanti akan dijelaskan oleh Mas Rizal siap demikian Pak Pak saya rasa untuk materi form sudah sangat jelas Pak Efrem ini luar biasa karena sudah mempraktekan langsung di sekolah ya Pak jadi sudah lancar banget ya mudah-mudahan memang seperti itu Bapak Ibu kalau belajar itu harus dipraktekan sedikit-sedikit kalau Bapak Ibu ke sandung atau ke pentok tidak usah takut tidak usah mundur maju saja ya jadi diterabas-terabas saja kalau salah ya tinggal di back saja gitu ya itu untuk materi Microsoft Form hari ini kita akan masuk ke dua materi yaitu ada Microsoft OneDrive yang akan dijelaskan oleh Pak Arizal nanti Bapak Ibu bisa bertanya langsung apa sih keuntungannya manfaatnya kita memiliki akun Microsoft ini untuk Pak Efrem kita beri aplaus dulu Bapak Ibu ya kita beri aplaus untuk Pak Efrem terima kasih Pak Efrem kita tutup atau Pak Efrem mau kasih kata penutup dulu silakan ya terima kasih terima kasih terima kasih atas saran Bapak Ibu jadi saya juga masih belajar itu walaupun saya sudah gunakan di sekolah saya waktu saya pertama belajar itu selalu saya tanya Pak Arizal saya tak ada Japri sama Bulisi bagaimana lagi ini saya mulai-mulai belajar akhirnya bisa jadi gitu belajar terima kasih Pak terima kasih Pak Efrem untuk materi berikutnya saya berikan ke Pak Arizal waktu dan sekali persilahkan terima kasih Bulisi Assalamualaikum Wr. Wb selamat malam Bapak Ibu semua saya akan melanjutkan untuk materi kita tadi ada pertanyaan tentang akun ya jadi memang nanti di akhir kelas kita nanti saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara Bapak Ibu bisa mendeploy Microsoft 365 di sekolah Bapak Ibu masing-masing gitu karena kalau sekarang kan Bapak Ibu mendapatkan akun yang guru inovatif nah kalau akun guru inovatif itu kan berarti domainnya adalah domain guru inovatif kalau Bapak Ibu mau buat untuk siswa-siswi Bapak Ibu nah berarti Bapak Ibu kan perlu membuat akun gitu ya lebih mudah lagi Bapak Ibu mendeploy di masing-masing sekolah sehingga nanti alamat akunnya adalah alamat website atau alamat web dari masing-masing sekolah nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara mendeploynya lalu untuk Teams karena memang kebetulan di akun guru inovatif itu sudah benar-benar full ya kalau kita lihat itu sudah hampir setiap trainernya itu membuat kelas di Teams dan juga peserta yang didisiminasikan itu juga membuat kelas sehingga di akun ini sudah sangat-sangat banyak gitu kelas yang ada nah sehingga kita belum kita sangat kita gak bisa gitu loh gak bisa untuk menambahkan kelas lagi nah kalau memang sampai dengan hari akhir nanti kita tidak bisa apa meminta Bapak Ibu membuat kelas nanti mungkin saya akan memberikan akun lain sehingga Bapak Ibu nanti bisa praktek bagaimana untuk bisa membuat kelas di Teams mengundang siswa bahkan membuat akun siswanya sendiri nanti di sana itu nanti untuk yang apa namanya Teamsnya ya mudah-mudahan sih di hari terakhir sudah aman gitu ya baik untuk sekarang saya akan apa namanya melanjutkan ya materi yang kemarin yang setelah Bapak Ibu mengaktifasi akun dan sudah bisa masuk ke portal office seperti ini portal office.com dan sudah mendapatkan akun guru inovatif ya sudah aktif seperti ini nah Bapak Ibu di halaman portal office ini Bapak Ibu mendapatkan office online yaitu Word, Excel dan PowerPoint yang seperti kemarin sudah saya sampaikan Word, Excel, PowerPoint ini tidak perlu di install Bapak Ibu jadi Bapak Ibu kalau mau menggunakan untuk yang Word online tinggal di klik saja icon Word disini maka Bapak Ibu sudah berada di halaman Word atau aplikasi Word sehingga kalau Bapak Ibu mau bikin menggunakan template yang ada disini saya klik more template mungkin Bapak Ibu bisa lihat kalau mau membuat Word baru lalu klik more template disini Bapak Ibu bisa mendapatkan template yang saya pikir pasti akan berguna untuk Bapak Ibu contohnya misal mau membuat report Bapak Ibu tinggal klik saja Bapak Ibu bisa mengedit atau membuka file Word langsung disini tanpa perlu menginstall jadi kalau Bapak Ibu tidak punya aplikasi office yang offline Bapak Ibu bisa langsung menggunakan yang ada disini dengan menggunakan akun guru inovatif Bapak Ibu nah ini online bahkan kalau yang online ini Bapak Ibu bisa berkolaborasi artinya Bapak Ibu tidak perlu mengerjakan satu file ini sendirian Bapak Ibu bisa berkolaborasi mengajak teman lain untuk bisa sama-sama bekerja secara bersama-sama di file yang sama juga tidak perlu apa namanya mengiripkan filenya nanti meminta filenya kembali tidak perlu tapi bisa langsung mengedit secara bersama-sama di office online ini itu itu untuk yang Word Excel pun juga sama Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau membuat daftar nilai lalu di satu kelas itu Bapak Ibu team teaching gitu ya mengajarnya berdua atau bahkan beberapa guru daftar nilainya bisa kita kita buat satu file lalu kita taruh di sini ya di Excel online lalu nanti Bapak Ibu tinggal men-share linknya saja dan teman-teman atau rekan-rekan Bapak Ibu guru-guru yang lain bisa mengedit secara bersama-sama gitu ya jadi daftar nilainya bisa sambil diisi berbarengan gitu saya mengisi nilai matematika bulusi nilai IPA gitu ya dan seterusnya jadi bisa secara bersama-sama bahkan disini template-nya pun juga gak harus kita membuat nilai saja tetapi kita juga bisa membuat weekly plan gitu ya weekly plan saya biasanya menggunakan Excel online ini untuk membuat program mingguan kepada siswa gitu ya jadi siswa dan guru memiliki satu file Excel online ini dimana mereka sama-sama mengisi oh iya saya jadwalnya Senin jam ketiga Senin jam ketiga itu saya isi materinya tentang ini misalkan tentang bilangan gitu ya materinya Senin lalu nanti hari Kamisnya jam pertama saya mau mengisi tentang ulangan gitu ya dan ini bisa dikerjakan secara bersama-sama oleh guru semua guru yang berada di kelas yang sama dan kita tinggal men-share linknya saja kepada siswa sehingga siswa bisa melihat gitu ya apa yang sudah diisi gitu yang sudah diisikan oleh guru-gurunya dan bisa tahu materinya tentang apa tentang apa nanti disana lalu juga ada powerpoint ini sebelum kita masuk ke one drive ya bapak ibu ya untuk di powerpoint nah bapak ibu juga bisa menggunakan apa powerpoint membuat powerpoint secara secara online nah yang yang saya suka dari powerpoint ini dia bisa memberikan yang namanya design idea ya design idea disini dia bisa memberikan template-template powerpoint yang menurut saya cukup bagus ya cukup bagus gitu ya disini di bagian sini ada design idea sehingga kita bisa mendapatkan design-design atau template dari powerpoint ya yang bermacam-macam contohnya seperti ini nah ini template ini diberikan online ya langsung sehingga kita bisa mengambil dan kita tinggal menggantinya saja gitu ya template-nya ini ini secara online dan ini sangat-sangat banyak gitu ya sangat-sangat banyak dan otomatis dia memberikan apa namanya alternatif-alternatif dari tampilan yang mau kita buat gitu ini hanya ada di powerpoint yang versi terbaru atau powerpoint yang office 365 gitu ya yang microsoft 365 nah itu bedanya nah ini yang fitur ini yang biasanya saya gunakan kalau saya mau membuat presentasi gitu ya bahkan saya juga bisa membuat flyer dan yang lain-lainnya dari powerpoint ini dan ini gratis artinya tidak perlu kita membeli apa powerpoint yang offline ya yang offline kan itu kalau gak salah seharga hampir 1 jutaan kalau gak salah kalau yang offline ya dengan lisensinya nah tapi kalau menggunakan office powerpoint yang online ini gratis bapak ibu sudah mempunyainya tinggal membuat membuat presentasi dengan banyak idea desain idea nya ini dan bisa bapak ibu ganti ganti bahkan ada yang desain yang bergerak seperti ini ya menggunakan latar berakang video sehingga kalau bapak ibu tampilkan atau preview kan tampilannya seperti bergerak gitu ya jadi background backgroundnya seperti bergerak seperti ini jadi dia akan nah jadi seperti itu ya kalau ini disini ada judulnya di belakangnya seperti bergerak oke itu sekilas preview tentang office online yang ada di Microsoft office 365 yang sudah bapak ibu punya jadi jangan sampai fitur-fitur tersebut tidak bapak ibu manfaatkan ya karena sudah bapak ibu punya gitu ya tinggal bapak ibu manfaatkan baik sekarang saya mulai ke materi tentang one drive one drive ini berada ya di halaman portal office.com setelah bapak ibu login lalu di sebelah kiri ini ada gambar biru icon biru berbentuk awan itu namanya one drive ya bapak ibu jadi kalau bapak ibu klik nah dia akan membuka one drive one drive ini kalau di kompetitornya namanya google drive gitu ya ya google drive kalau yang di google kalau di yang lain-lain ada dropbox ada media fire ya kalau gak salah jadi banyak tempat-tempat penyimpanan online yang berbasis cloud gitu ya seperti flash disk yang berada di di awan gitu ya yang berada di internet nah kita mendapatkan satu akun office 365 kita mendapatkan kapasitas 1 terabyte atau 1000 giga yang nantinya bisa di upgrade ke 5 terabyte gitu jadi kalau secara default itu minimalnya kita mendapatkan 1 terabyte atau 1000 giga gitu kalau di 1000 giga itu sudah banyak lah ibaratnya gitu ya nah kalau menggunakan apa akun yang sekolah bapak ibu yang bapak ibu miliki misalkan akun sekolah ya yang sudah deploy office 365 itu bapak ibu bisa up sampai dengan 5 terabyte per akunnya baik itu guru maupun siswa nah menariknya lagi di one drive ini kita terhubung ke semua ini ya semua aplikasi yang ada di office 365 seperti word excel powerpoint emailnya yaitu outlook bahkan sampai ke kelas teamsnya ya itu terhubung langsung di one drive nya contoh disini kalau bapak ibu bisa lihat tampilan yang saya punya ini adalah tampilan one drive saya dimana di sebelah kiri ini adalah menu-menu yang biasa ada yaitu my file file saya recent disini berarti file yang terakhir saya buka gitu ya seperti ini lalu share ini berarti file-file yang sudah saya share ke orang lain nah ini contohnya tadi ya kita sudah membuka 3 dokumen ya nah ini masih ada dokumen 1 book 1 dan presentation presentation ini ada 3 ini ini terhubung langsung kepada one drive yang tadi saya miliki gitu ya lalu terakhir ada recycle bin atau tempat sampah ini adalah tempat dimana kalau kita mendelete sesuatu dia akan masuk kesini dulu baru nanti bisa benar-benar hilang setelah dihapus dari recycle bin nah berikutnya kita juga terhubung di file yang ada di kelas di teams contohnya disini saya bergabung di kelas trainer microsoft lalu ada kelas banten 1 ya kan ada kelas banten 1 bulusi dan seterusnya nah disini adalah kelas-kelas teams yang terhubung dengan one drive saya intinya one drive itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan baik itu file office bapak ibu maupun di luarnya contohnya kalau bapak ibu punya video atau punya movie gitu ya atau punya rekaman seperti sekarang ini ya nah bapak ibu tinggal masukkan saja kesini ya jangan takut untuk bisa untuk kehabisan biasanya apa satu terabyte itu sangat sangat banyak gitu ya sehingga bapak ibu bisa menaruhnya terserah berapapun gitu nah saya akan mendemokan bagaimana memanfaatkan one drive ini jadi kalau bapak ibu lihat tampilannya one drive ini sama seperti bapak ibu buka windows explorer ya akan ada folder-folder tempat penyimpanan lalu ada file-file yang sudah yang sudah dibuat gitu nah ini contoh saya sudah pernah membuat file powerpoint ya kan ini yang tiga ini yang tadi yang baru ya powerpoint online excel online sama word online gitu nah ini file-file yang ada di luar folder lalu ada juga yang ada di dalam folder kalau kita mau agak rapih ya berarti kita bisa membuat foldernya dulu contoh disini saya akan membuat foldernya terlebih dahulu bukan membuat file baru ya oke disini kalau kita klik tanda new ini ada beberapa pilihan nah kita bisa membuat folder baru bisa membuat file word baru excel baru powerpoint baru one night one note baru dan form dan form yang baru ya serta juga bisa membuat link baru atau tautan baru oke nah ini saya coba demokan membuat folder baru ya di klik folder nah ini contohnya saya buat folder video nah seperti ini saya create nah maka akan ada folder baru biasanya folder yang baru itu berada di atas kenapa karena saya membuat sortnya berdasarkan modified artinya yang terakhir kali dibuat atau di edit akan berada di urutan atas tapi bapak ibu bisa juga untuk men sort atau mengurutkannya berdasarkan nama nah tinggal bapak ibu klik yang bagian sini lalu bapak ibu pilih A to Z untuk mengurutkannya berdasarkan alfabet dari A sampai ke Z maka videonya ini berada di bawah seperti ini atau tadi kalau mau berdasarkan waktu yang dibuat atau waktu edit maka bapak ibu bisa tinggal klik klik modify lalu ganti dengan newer to older jadi yang terbaru sampai ke yang terlama oke baik ini sudah dibuat folder video nah semua folder yang kita buat semua file yang kita buat itu selalu bersifat private selalu bersifat private sehingga orang lain tidak tahu di dalam di dalam mondrive kita itu isinya apa tidak tahu kecuali setelah kita share kepada orang lain dengan menggunakan share link seperti ini disini kita bisa membagikan isi dari folder video ini dengan cara mengklik share di bagian sini ya di bagian sini kita bisa memberikan link kepada orang yang kita inginkan oke sebelum kita bagikan kita isi dulu yang ada di dalam folder ini nah folder yang sudah dibuat kalau bapak ibu klik nah masih akan masih isinya kosong ya nah disini ada tulisan my files yaitu di tempat awalnya lalu ada video berarti ini berada di folder video yang ada di my files ya ini hirarki ini menunjukkan posisi tempat dimana file tersebut berada ya ini berarti kalau di video berarti di folder video yang isinya masih kosong lalu bagaimana saya bisa menambahkan video yang sudah saya buat ke dalam sini misalkan nah bapak ibu bisa bisa klik upload di sini yaitu file atau folder nah jadi bapak ibu bisa menambahkan file atau bisa menambahkan folder di dalam one drive jadi kalau saya contohkan untuk menambahkan file bapak ibu klik file lalu pilih video yang sudah ada misalkan saya mau menambahkan video ya klik di dokumen saya sendiri lalu saya klik lagi nanti video nah ini contohnya video ini saya klik open maka dia akan mengupload satu video di bagian sini akan ada tadi ya sedang mengunggah atau uploading one video nah seperti ini sudah bisa masuk ke dalam one drive kita kalau kita klik videonya dia akan membuka video player oke ini tadi kita saya mengetes untuk mendownload apa memulai memulai rekaman video ya oke ini saya back lagi nah jadi video ini pun bisa diputar langsung di one drive gitu menggunakan browser tidak perlu kita download dulu tidak perlu kita play lagi menggunakan aplikasi video yang ada di komputer kita gitu oke jadi ini untuk mengunggah suatu file baik itu video nah apa saja file yang bisa diunggah kalau kita lihat disini file nya adalah semua file ya tipenya disini semua file jadi mau gambar mau video mau word excel powerpoint atau bahkan yang yang aneh-aneh misalkan selain gambar selain video kan misalkan ada file system gitu ya file systemnya windows itu bisa juga di upload kesini itu biasanya bisa oke tapi secara umum biasanya kita hanya menaruh beberapa file yang tersebut ya file office sama video misalkan nah ini masuk kesini jadi sudah bisa masukin lalu bagaimana kita bisa memberikan video ini kepada orang lain misalkan kalau video ini mau kita share atau mau kita bagikan kita tidak perlu mendownloadnya lalu kita memberikan flashdisknya gitu ya kepada orang lain tetapi kita cukup mengklik bagian share disini ya bagian sini atau di titik tiga yang ada disini ini banyak sekali menunya ya ada share ada copy link ada manage akses dan seterusnya ya kalau kita mau lihat kalau kita mau memberikan atau kita share kepada orang lain kita klik share bagian sini nah ini saya jelaskan untuk share link disini OneDrive punya beberapa alternatif yang beberapa template setting ya disini ada anyone untuk semua orang people in guru inovatif berarti kalau saya kliknya disini maka yang bisa melihat hanya orang-orang yang mempunyai akun guru inovatif atau people with existing access gitu ya jadi kita kita memang khususkan atau benar-benar khusus gitu ya atau benar-benar khusus nah seperti ini kita bisa klik saya mau mencoba untuk semua ya semua orang baik itu dibukanya menggunakan akun guru inovatif ataupun bukan saya klik anyone seperti ini nah disini ada pilihan set expire date gitu ya set expire date jadi link yang kita berikan itu bisa kita setting kapan sih dia tidak bisa diakses lagi link tersebut ya dengan cara kita bisa set expire date nya contohnya saya pengennya besok sudah gak bisa di link sudah gak bisa dibuka sorry besok linknya gak bisa dibuka gitu maka kita pilih Monday 16 November bahkan kita bisa juga memberikan password gitu ya sehingga bapak ibu tidak bisa membukanya walaupun masih linknya masih aktif contoh ya saya kasih passwordnya 123 misalkan nah ini dia sudah ngasih wik terlalu lemah passwordnya gak apa-apa kan saya cuma nyoba ya lalu kalau sudah yakin settingannya ini untuk memberikan kepada orang lain sudah benar maka kita klik apply ya disini nah lalu kita copykan linknya dibawah sini copy link nah maka tulisannya link sudah di copy saya akan bagikan ke bapak ibu di kolom chat untuk mungkin bapak ibu coba untuk bisa mendapatkan mencoba mengakses video tadi nah seperti ini mohon maaf memang linknya panjang ya linknya memang panjang linknya memang panjang tetapi bapak ibu bisa memendekkan linknya menggunakan banyak sekali aplikasi atau penyedia layanan perpendekan link ya kalau yang link yang kemarin saya gunakan adalah s.id kalau bulusi kemarin menggunakan bit.ly bit.ly gitu ya atau menggunakan gg.gg itu juga bisa supaya linknya ini tidak terlalu panjang misalkan oke nah silahkan dicoba bapak ibu kalau saya klik copy linknya tersebut nah ini saya saya coba buka ya di browser baru maka akan ada password disini ya itulah menariknya bahwa setiap link yang kita share itu masih bisa kita proteksi dengan password ataupun mungkin dengan set expired date nya tadi gitu ya kita bisa men-setting linknya tersebut expired kapan dan kita juga bisa menambahkan password di link tersebut sehingga orang lain yang sekalipun dia tahu linknya tapi tidak tahu passwordnya ya tidak akan bisa dengan mudah untuk membuka seperti itu nah ini bisa lebih menambah privacy oke nah itu itu saya coba apa demokan untuk yang satu tadi nah oke tadi saya coba membuat satu powerpoint disini saya buat satu powerpoint oke saya tambahkan lagi saya buat beberapa slide ya disini oke saya tambahkan beberapa slide nah katakanlah presentasi ini saya mau simpan saya mau simpan maka di powerpoint ini kita bisa menyimpannya di tempat langsung di one drive kita jadi disini location nya bisa dipilih ya contoh ya saya mau memilihnya di naruhnya di ini tadi ya kan tempatnya disini disini ada tulisan save tersimpan di mana oke disini ada tersimpan di mana oh alizal mb di dokumen misalkan seperti ini ya seperti ini nah ini kita bisa lihat kita bisa simpan lagi ya kita pindahkan namanya simpannya skopi jadi kita bisa simpan seperti kopian ke offline maksudnya offline itu ke tempat di mana yang mau kita taruh nah ini saya coba tadi simpan ke folder yang sudah di share tadi ya sebentar ini contoh powerpoint nah disini ada kita klik another folder oke saya taruh di folder video tadi nah lalu disini saya simpan oke maka tadi kita sudah membuat satu powerpoint satu file powerpoint yang disimpan di foldernya video tadi nah disini masih berjalan ya nanti kita tunggu saja nanti akan masuk disini jadi ada tambahan satu file presentasi nanti setelah ini di share gitu nah masuk kesini nanti oke nah file presentasi tadi pun bisa kita share ke orang lain dan bisa di edit ya secara bersama-sama itu oke bagaimana cara kita bisa men-share file-nya tadi nah ini contohnya ini kan sudah masuk tadi contoh ppt saya mau share ke bapak ibu sehingga bapak ibu bisa sama-sama mengedit gitu ya atau ya ini ya menambahkan atau mengurangi isi dari powerpoint yang tadi ini saya klik anyone lalu saya klik allow editing ya saya set expired date-nya besok tapi saya tidak memberikan password gitu lalu saya klik apply dan saya copykan link-nya maka saya copy ke mana ke chat di chat bapak ibu untuk bisa mencoba silakan bapak ibu untuk coba buka link yang sudah saya berikan oke sudah sudah adakah yang membuka nanti bapak ibu kalau membuka link tersebut akan ada tampilan disini nah disini akan ada tampilan lingkaran nah seperti ini pak dinar sedang sedang berada di slide 1 lalu ada guest contributor disini kan tidak kelihatan berarti tidak menggunakan akun guru inovatif ya ini ada Zusianti nah itu dan seterusnya disini ada nah ini pak Dwi sedang mengedit di apa di slide 1 gitu ya nah ini berarti bapak ibu sudah berkolaborasi dengan guru lain yang bisa mengisi file yang sama silakan coba bapak ibu menambahkan nama bapak ibu mau di slide 1 slide 2 slide 3 bahkan bisa menambahkan slide yang lain gitu ya bapak ibu bisa menambahkan slide yang lain nah seperti ini ini berarti bapak ibu sudah berkolaborasi dari satu file yang sama ke banyak orang gitu ya ke banyak orang jadi bapak ibu tinggal share saja linknya gitu nah bagaimana kalau seandainya saya tidak tidak ingin tadi ya linknya itu untuk di edit gitu ya bapak ibu tinggal perbaharui saja gitu saya hanya ingin mengeditnya nanti dengan orang yang yang lain misalkan orang yang yang khusus gitu ya yang khusus seperti itu nah itu itu bisa kita kita siasati seperti ini oke jadi tadi kalau settingan link yang sudah kita bagikan itu bisa nah ini kelihatan di sebelah sini ya ada pak ada budian ada bu eni dan seterusnya disini ini yang sedang ada di slide tiga ada pak diner ada pak nur ya terus disini ada oke kelihatan bahkan sampai slide ke tujuh gitu jadi kalau untuk siswa sangat bermanfaat bermanfaat sekali untuk kolaborasi gitu ya jadi kalau saya biasanya kesiswa itu saya kasih satu link mereka sudah bagi-bagi tugas ada yang mengerjakan slide 1 sampai 5 ada yang mengerjakan slide 6 sampai 10 gitu ya yang mengisi kontennya tentang bab 1 bab 2 dan seterusnya jadi nanti kita tinggal kita sudah mendapatkan filenya tanpa kita perlu meminta filenya lagi kenapa karena sebenarnya filenya ada di di OneDrive kita seperti ini yang bapak ibu editkan adalah file yang berada di OneDrive saya gitu ya seperti ini jadi tidak perlu lagi kita meminta mana file yang sudah di mana powerpoint yang sudah di dikerjakan kita tidak perlu lagi seperti itu oke jadi itu tadi cara kita untuk mengupload suatu file baru membuat file baru di OneDrive apa mengirimkan atau men-share kepada orang lain ya gitu seperti itu lalu juga bisa kolaborasi gitu ya kolaborasi dengan orang-orang lain gitu yang memang kita berikan linknya jadi powerpoint ini bisa menjadi bahan ya kan seperti itu menariknya lagi kalau seandainya silakan bapak ibu buat satu slide yang isinya adalah nama bapak ibu biodata bapak ibu ya tentang bapak ibu sendiri ya baik mau itu motivasi mengikuti kegiatan ini lalu menambahkan foto diri bapak ibu di masing-masing slide gitu di pelatihan sebelumnya saya coba seperti itu banyak yang ini banyak yang apa namanya wah saya sudah ngedit yang 5 kok diganti gitu ya banyak yang seperti itu saya sudah ngedit yang saya 7 kok ada yang ganti gitu seperti itu jadi kolaborasinya bisa bersama-sama oke baik mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan fasilitas yang ada di office 365 baik itu office online maupun one drive-nya bisa bapak ibu manfaatkan dengan baik dan bisa menjadi salah satu alternatif juga dalam bapak ibu memberikan pelayanan kepada siswa maupun ya orang tua ataupun pihak sekolah yang lain itu saja bu Lusi mungkin ada pertanyaan dari bapak ibu saya kembalikan ke bu Lusi ya terima kasih Pak Rizal untuk paparan materinya saya coba cek dulu apakah ada yang mengangkat tangan sepertinya paparan Pak Rizal sudah sangat jelas ya bapak ibu ini sudah atau sudah pada ngantuk mungkin untuk office bisa jadi untuk office online besok kita akan ada sesi khusus juga ya Pak Rizal kalau yang malam ini masih apa namanya saya duduk di bangku depan kalau yang malam ini masih agak kurang jelas nanti bisa ditanyakan oh tapi ini ada Pak Dwi mengangkat tangan Pak Rizal silakan Pak Dwi itu apa namanya powerpoint itu eh tadi share link itu berlaku untuk powerpoint saja atau seluruh aplikasi Pak ya artinya Excel Word seperti itu juga ya ya Pak untuk share link tadi ya untuk share link tadi ini kelihatan ya saat semua bisa Pak jadi powerpoint ada tombol share di sini lalu Excel juga ada tombol share nanti Word juga ada tombol share kalau file filenya contohnya video tadi ya itu tidak bisa di edit tetapi bisa di di share ke orang lain gitu ya tidak bisa mengedit gitu oh iya terus saya form juga bisa Pak kita kolaborasikan atau form kita bisa share ke orang lain sehingga orang lain bisa mengeditnya bersama-sama Pak saya sudah punya akun Hotmail itu kan juga dari Microsoft kalau tidak salah betul artinya saya bisa menggunakan sama seperti ini Pak ya kalau kalau dia bisa masuk ke OneDrive berarti bisa fasilitasnya sama cuman mungkin bedanya hanya di kapasitasnya saja ya kapasitas penyimpanan saya kurang tahu apakah Hotmail itu Outlook Mail Hotmail itu mendapatkan kapasitas sampai 5 Tera atau tidak tapi kalau kalau di mana di ofis itu kan ada tingkatan ya ini yang Bapak Ibu punya itu adalah ofis 365 A1 untuk pendidikan yang memang mendapatkan apa OneDrive nya itu 1 TB secara default dan bisa di upgrade sampai ke 5 TB iya Pak terima kasih Pak iya satu orang penanya lagi nih Pak Rizal kita berikan kesempatan untuk Ibu Atmah Hotimah silahkan Ibu Atmah silahkan Bu Assalamualaikum Pak Rizal Bu Waalaikumsalam Bu ya saya mungkin kontak kalau kurang nyambung kayaknya agak ngantung gini Pak saya mungkin kalau saya misalnya buat bahan ajar menggunakan ofis ini ya Microsoft ini misalnya kayak PowerPoint atau video ada di OneDrive sementara pembelajaran kita kan pakai GC itu kayak Google Classroom itu bisa di-share juga di Google Classroom kalau linknya file-file yang mau kita share itu ada di OneDrive lalu kita share linknya tadi contohnya ini saya coba contohkan saya mau share satu folder saya klik share nah disini kan ada pilihan ya anyone nah kalau di-click anyone maka link tersebut bisa kita kasih ke siapapun dan lintas platform apapun gitu jadi link yang tadi sudah kita buat nih contohnya kalau ini agak ke bawah jadinya nah contohnya ini saya klik anyone terus saya klik apply disini lalu klik copy link nah link ini bisa kita taruh di Google Classroom ataupun kita kirim ke email yang di Gmail gitu ya ataupun bahkan kita kirim via WA ya jadi ini link ini bisa dibuka oleh siapapun selama disini pilihannya adalah anyone gitu jadi termasuk Microsoft formnya juga ya Pak betul termasuk Microsoft formnya juga kalau Microsoft formnya mau kita share ke orang lain tapi orang lainnya misalkan hanya bisa melihat gitu ya nah ini nanti bisa ya gitu mungkin terima kasih Pak Rizal ya waalaikumsalam Bu Atma ya demikian Bapak Ibu sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak Rizal mungkin bisa di closing statement dulu sebelum saya tutup baik ya terima kasih Bapak Ibu untuk kesabarannya mengikuti materi ya ya mungkin sudah larut memang sudah malam tapi paling tidak materi ini yang sudah saya sampaikan berlanjut nanti ya nanti setelah yang office nanti kan juga setelah yang OneDrive nanti kan ada office online lagi dan untuk materi hari ini tidak ada tugasnya ada ya Bu Lusi untuk yang yang materi ini nanti yang Microsoft form aja yang untuk OneDrive dan office online nya nanti tidak ada tugas untuk Bapak Ibu tapi paling tidak Bapak Ibu sudah mengetahui fitur-fitur OneDrive dan memang beberapa keuntungan yang bisa OneDrive berikan serta office online yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk Bapak Ibu membuat bahan ajar ataupun membuat ya aktivitas harian office lah ibaratnya kalau saya bilang itu saja dari saya terima kasih mohon maaf jika ada kata-kata yang salah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya masih punya waktu 2 menit untuk menutup ya Alhamdulillah Bapak Ibu hebat hari ini malam Senin ya malam Senin yang Alhamdulillah cerah di tempat kami mudah-mudahan di tempat Bapak Ibu juga demikian diselah-selah waktu istirahat kita kita masih diberi kesempatan untuk Tolabul Ilmi ya menambah pengalaman hari ini malam ini pengetahuan kita bertambah ya Alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita kami selaku Narasumber Pak Efrem Pak Arizal dan saya Lusiana mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan silakan Bapak Ibu setelah ini bisa buka-buka yang lain atau mau istirahat dulu besok bisa dilanjutkan tugasnya atau biasanya sih nanti setelah ini banyak yang mulai ramai ya di grup ya silakan saja PR bu PRnya bu katanya bu ya nanti diberikan PRnya mudah-mudahan apa yang kita pelajari membawa manfaat kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh oh iya mengingatkan jangan lupa diisi rhythm code dan surveinya ya Bapak Ibu ya jadi setiap hari kita akan memberikan rhythm code dan survei setiap hari jangan bosan-bosan untuk diisi karena rhythm code itu adalah reward untuk Bapak Ibu telah mengikuti kegiatan pada malam ini rhythm code yang diberikan oleh Pak Rizal tadi satunya sudah terpakai kemarin iya memang kemarin itu banyak yang belum jadi saya dikirim ulang mungkin nanti dari Pak Rizal apakah mau diberikan yang baru atau tetap bisa ditambahkan atau karena sedikit yang isi ya Pak ya karena hari pertama nanti dibuka lagi aja nanti kita tambahkan kalau yang kemarin sudah yang ketiganya hari ini sudah nggak usah nggak apa-apa yang satu-duanya aja Pak lagi nggak bisa Umar baik Pak Ibu terima kasih kalau mau meninggalkan alamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh